Kitab Yeheskiel Pasal 31 Asyur Seperti Pohon Cedar Pada hari pertama, bulan ketiga, tahun ke-sebelas, perkataan Tuhan datang kepadaku. Katanya, anak manusia, katakan ini kepada Fir'aun Raja Mesir dan kepada rakyatnya. Kamu sungguh besar, kepada siapa aku dapat memperbandingkanmu. Asyur Seperti Pohon Cedar di Libanon dengan cabangnya yang indah, dengan menyediakan naungan bagi hutan dan sangat tinggi. Puncaknya di tengah-tengah awan. Air membuat pohon itu tumbuh, air yang dalam membuat pohon itu tinggi. Sungai-sungai mengalir di sekeliling tempat pohon ditanami. Hanya aliran kecil mengalir dari pohon itu ke semua pohon yang lain di ladang. Jadi, pohon itu lebih tinggi daripada semua pohon yang lain di ladang. Dan banyak cabangnya tumbuh. Banyak air di sana, sehingga pohon itu bercabang-cabang. Semua burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya, dan semua binatang di ladang melahirkan anak di bawah cabang pohon itu. Semua bangsa besar tinggal di bawah naungannya. Pohon itu sangat indah, besar pula. Cabang-cabangnya panjang, akarnya mendapat banyak air. Bahkan pohon-pohon cedar di taman alah tidak sebesar pohon itu. Pohon-pohon sanobar tidak sebanyak cabangnya. Pohon-pohon berangan tidak mempunyai daun sebanyak itu. Tidak ada pohon di taman alah seindah pohon itu. Aku memberikan banyak cabangnya dan membuatnya indah. Dan semua pohon di Eden, taman alah, cemburu. Jadi, inilah yang dikatakan Tuhan alah. Pohon itu tumbuh tinggi, puncaknya mencapai awan. Pohon itu tumbuh begitu besar, sehingga menjadi sombong. Jadi, aku membiarkan raja yang berkuasa memiliki pohon itu. Raja menghukum pohon itu atas kejahatan yang dilakukannya. Aku membawa pohon itu keluar dari tamanku. Orang asing, orang yang paling ngeri di dunia, menebangnya dan menyerahkan cabang-cabangnya ke atas gunung-gunung dan lembah-lembah. Dahan-dahannya yang patah tertimbun pada sungai-sungai yang mengalir melalui tanah itu. Tidak ada lagi naungan di bawah pohon itu. Jadi, semua orang telah meninggalkannya. Sekarang burung tinggal pada pohon yang jatuh itu. Binatang liar berjalan lewat cabangnya yang jatuh. Sekarang tidak ada pohon-pohon dekat air itu yang sombong. Tidak ada lagi yang berusaha mencapai awan. Tidak ada pohon-pohon yang meminum air itu akan bangga tentang ketinggiannya karena semuanya akan mati. Mereka pergi ke dunia bawah, ke Sheol, tempat orang mati. Mereka bergabung dengan orang lain yang telah mati dan pergi ke dalam lubang yang sangat dalam. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Aku membuat orang menangis pada hari pohon itu pergi ke Sheol. Aku menutupinya dengan lautan yang dalam. Aku menghentikan sungai-sungainya dan semua air berhenti mengalir. Aku membuat Libanon menangisinya. Semua pohon di ladang menjadi sakit karena kesedihan atas pohon besar itu. Aku membuat pohon itu jatuh dan bangsa-bangsa gemetar dengan ketakutan karena jatuhnya pohon itu. Aku menyuruh pohon itu turun ke tempat orang mati bergabung dengan orang lain yang telah turun ke dalam lubang yang dalam. Pada masa lalu, semua pohon Eden yang terbaik di Libanon meminum air itu. Pohon-pohon dihibur dalam dunia bawah. Ya, pohon-pohon juga pergi dengan pohon besar ke tempat orang mati. Mereka bergabung dengan orang yang terbunuh dalam pertempuran. Pohon besar itu membuat pohon-pohon lainnya kuat. Pohon-pohon hidup di bawah naungan pohon besar di tengah-tengah bangsa-bangsa. Hai Mesir, di Eden banyak pohon yang besar dan berkuasa. Kepada pohon-pohon itu, aku akan membandingkanmu. Mereka semua pergi ke dunia bawah dan engkau juga bergabung dengan orang asing di tempat orang mati. Engkau akan berbaring di sana, di tengah-tengah orang yang terbunuh dalam pertempuran. Ya, hal itu akan terjadi kepada Fir'aun dan kepada orang banyak yang bersama dia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Terima kasih telah menonton!